Hai semua, perkenalkan nama saya Diva Wianiklarasati Kristiono, NIM 1204-2009 TPB41, Prodirekesa Gotanan. Kali ini saya akan membahas mengenai program C++ dalam pelajaran Matematika dan Fisika Dasar. Selamat menyaksikan! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Lalu ada output, menu pilihan, untuk pilihannya ada energi potensial, masa benda, tinggi benda dari permukaan tanah. Lalu ada input atau untuk pilihannya, lalu ada percabangan, percabangan ini ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, yaitu untuk pilihan 1, untuk menghitung energi potensial, pilihan 2, untuk menghitung masa benda, dan pilihan 3 itu untuk menghitung tinggi benda dari permukaan tanah. Dari masing-masing pilihan ini terdapat output dan input. Lalu di pilihan ketiga ini ada output error. Output error ini adalah pilihan lain dari ketiga pilihan ini, yaitu jika tidak terdeteksi atau salah. Jika sudah memilih dari ketiga hitungan tadi, ingin mengulang perhitungannya, ada output ingin hitung lagi, y atau t itu artinya ya atau tidak. Masukkan untuk mengulang, lalu disini ada 2 atau pause, untuk mengulang, untuk program ini bisa dapat diulang. Ini adalah pilihan 2, untuk program bisa dapat dijalankan. Untuk cloud chart, metode pelajaran matematika, disini untuk biasa awalan ini, lalu ada deklarasi, integer, ini tipe data buat variable, ada tipe data untuk RIA-nya, integer RIA modus. Ada real, ada jumlahnya, ada string, juga ada integer pilih. Lalu ada outputnya, outputnya itu judul, judulnya itu program matematika dasar, min, modus, dan median. Untuk outputnya, ada menu pilihan, pilihan yang pertama tadi, min, kedua modus, ketiga median. Lalu ada input, atau masukan, adanya percabangan, percabangan, ada masukan, ini untuk masukkan bilangannya. Pertama, jumlah dulu, jumlah bilangan, lalu bilangan, untuk masukkan bilangan secara berurutan. Lalu disini ada pilihan, pilihan 1, 2, dan 3. Di pilihan ini adalah cara menghitung, jadi di pilihan ini, ini adalah cara menghitung dari pilihan ini tadi. Untuk pilihan yang pertama ada median, pilihan kedua modus, ketiga median. Menghitung median, menghitung modus, dan ini untuk menghitung median. Nah, di pilihan ketiga itu juga ada error, error ini, yaitu dimana, masukkan tidak berhasil atau tidak terdeteksi. Lalu disini, ini banyaknya, percabangan-percabangan ini adalah banyaknya, untuk masukkan banyaknya bilangan yang akan di-input. Jika sudah, mendapatkan, memilih dari hitungan median, modus dan median tadi, itu ada pilihan ingin hitung lagi, y atau t, y atau t itu adalah ya atau tidak. Nah, jika pilih ya, maka, do, maka program ini akan diulang kembali, jika pilihannya ya. Tapi, jika pilihannya T, maka programnya akan berhenti atau tidak berjalan lagi. Nah, sekarang sudah masuk ke C++ dari program fisika dasar. Jadi, di C++ itu selalu harus ada hashtag include stream-nya, asing namespace, std, ini, harus ada, titik koma ini harus ada. Terus in main, in main ini adalah permulaan untuk program, supaya bisa jalan, dan disini ada jenis deklarasi, ada flow, chart, in, lalu, ada judul CO2, di CO2 ini artinya itu adalah yang keluar, yang keluar dari program ini. Jadi, tulisan ini akan keluar nanti di C++ ini. Program fisika dasar energi potensial. Lalu ada do, perulangan do while. Di sini ada perulangan, di CO2 ini yang akan keluar nanti untuk menu pilihan. Jadi, di menu pilihan ini ada 1, energi potensial, 2, masa benda, 3, tinggi benda dari permukaan panah. Lalu, disuruh tentukan pilihan dari ketiga ini. Lalu, see in, masukkan. Masukkan pilihan yang kamu mau. Mau pilihan 1, 2, 3, 3. Nah, di percabangan if, l, if ini. Nah, di sini ini ada pilihan pertama itu ada untuk menghitung energi potensial. Dibutuhkan nih nilai masa sama tinggi benda. Bahkan akan ditemukan energi potensial. Nah, yang kedua itu menghitung masa benda. Jadi, dalam menghitung masa benda itu dibutuhkan nilai energi potensial sama tinggi benda. Lalu, ada pilihan ketiga. Di pilihan ketiga itu ada menghitung tinggi benda. Nah, menghitung tinggi benda ini dibutuhkan nilai besar, energi potensial sama nilai masa. Dan jika ketiganya sudah dihitung, dan dimasukkan dengan input yang benar, see in yang benar, maka akan keluar hasil yang benar 2. Namun, jika memasukkan dengan input yang salah atau nilai yang salah, maka akan keluar error. Error, ini else, penyataan yang lain. Si outnya itu akan keluar error. Kalau misalnya, see in itu nggak sesuai nilai yang didapat. Maka, artinya dia tuh nggak terdeteksi nilainya. Nggak didapetin, nggak bisa dihitung. Lalu, kalau misalnya udah dicoba semua nih ketiga pilihan ini. Tapi masih mau ngitung lagi. Di si outnya ini akan ditanya lagi, mau menghitung lagi, ya atau T. Yang artinya itu, ya atau tidak. Nah, kalau kamu mau pilih ya. Masuk si innya, masuk ulang. Pilih ya. Kalau pilih ya, maka program akan tetap berjalan. Terus berjalan programnya. Namun, jika kamu pilih tidak, maka program tersebut tidak akan berjalan. Nah, sekarang kita masuk nih ke program C++-nya punya matematika dasar. Nah, selalu tuh di program C++ tuh harus ada hashtag mengikut AyoStream. Ini buat library-nya, terus ada asing, non-space, std, titik koma ini. Buat penamanya, lalu ada in-moon. Ini untuk awalan dari suatu program, kita bisa berjalan. Lalu ada deklarasi variable. Di sini ada in, float, sama char. Nah, ini tuh ada N, X, LX, terus ada K, ada modus, banyak. Terus ada pilih, float-nya itu yang menin, jumlah, media, nilai, terus ada char-nya itu juga. Nah, untuk judul program itu, si out, biar tulisan itu keluar. Nah, yang keluar tuh juga lah program matematika dasar, niang, modus, dan median. Masuk ke do, ulangan 2. Dua linis, sini menu pilihan. Nah, di menu pilihan ini ada pilihan pertama itu main, dua modus, ketiga median. Nah, nanti akan keluar lagi tumpukan pilihan. Kita disuruh tentu untuk kita mulai mana, 1, 2, 4, 3. Sin, kita masukin tuh, apa yang kita mulai, nomor 1, 2, 3. Nah, abis kita pilih tuh nomor, misalnya nomor 1, maka akan keluar tulisan, masukkan jumlah bilangan. Misalnya kamu, jumlah bilangan itu ada 15, kamu masukin 15. Nah, nanti bakal keluar lagi, masukkan nilai bilangan ke. Nah, bilangan ke ini, itu bakal muncul kayak 1, 2, 3, 1, sama dengan 2, sama dengan 3, sampai 15. Jadi kayak berurut, lalu, pilihan pertama, main. Mencari menu tuh, dari jumlah semua, semua bilangan yang kau masuk, dari jumlah semua, ke 15 nilai itu, misalnya ada 15, kamu bilangnya. Dari 15 nilai itu, kamu jumlah semuanya, udah ketemu hasilnya, terus kamu bagi. Nah, bagimu itu dengan, ya, jumlah itu, misalnya jumlah, bagimu yang berapa, bagi 15, gitu. Baru ketemu, nih, nilai rata-rata. Nah, kalau ada lagi, else if, pilihan kedua nih, buat pernyataan kedua itu ada modus. Nah, disini nih, modus tuh, hilangan yang sudah muncul. Nah, kita disuruh urutin nilainya, udah diurutin tuh. Nah, di program ini, dia bakal, misalnya, yang muncul tuh jumlahnya sama, gitu. Yang muncul tuh jumlahnya sama. Nah, maka, nih. Maka, ada hasilnya. Tidak ada modus. Kalau misalnya jumlahnya sama. Misalnya, 1, 1, 2, 2, berarti gak ada modus. Gak ada modusnya. Tapi kalau misalnya, nilainya 1, 1, 1, 2, berarti modusnya 1. Karena, saat itu sering muncul, atau dia lebih banyak dari angka 2. Nah, untuk pilihan ketiga tuh, disini ada median. Median itu nilai tengah. Nah, di median ini, biasanya, dibagi 2. Biar dia ketemu nilai tengahnya. Jadi, dari 15 nih. 15 ini. Kita urutin. Nah, kalau 15 kan ganjil. Dia ada nilai tengahnya. Tapi, kalau misalnya dia 10. Kita urutin dari yang terkecil. Sampai nilai yang terbesar. Misalnya, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, udah kita urutin tuh. Sampai 10. Rutan ke 10. Itu kan genak. Gak ada nilai tengahnya. Nah, dibagilah 2. Dari yang, misalnya, di tengah-tengah itu ada 5 sama angka 5 sama angka 6. Nah, 5 sama 6 itu dijumlahin. Disini nih. Dijumlahin. Abis itu, abis jumlah itu. Di median itu, dibagi 2. Nah, ketemulah ada mediannya, atau nilai tengahnya. Nah, misalnya nih, kalau kita salah input, input nilai, maka akan terjadi error. Kita salah input, si innya tuh ada yang salah. Kita masukin nilainya. Itu, maka akan error. Nah, kalau misalnya nih, kamu pengen ngulang lagi. Udah hitung dari median modus median ini, kamu udah nyoba nih. Tapi, kamu pengen nyoba lagi. Ya, pilih aja. Y. Nih, bakal keluar. Mau menghitung lagi? Kamu pilih. Y atau T. Y itu ya. T itu tidak. Nah, kalau kamu pilihnya B. Maka, akan, program ini akan berjalan lagi. Ulang lagi dari, rulangan ini. Rulangan 2L ini. Si 2L ini, yaitu. Dia bakal ngulang terus. Masuk lagi kamu disini. Disuruh pilih lagi. Kamu pilih mana? Nah, itu bakal ngulang terus kalau kamu pilih ya. Nah, kalau kamu pilih B, tidak, ya, programnya bakal berhenti. Atau nggak berjalan lagi. Ya, selesai. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan program C++ dalam mata pelajaran Matematika Dasar dan Fisika Dasar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.